Soal coding dan artificial intelligence ini sudah kami coba susun dan mudah-mudahan di tahun pelajaran baru nanti menjadi mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Dan kami sudah eksplorasi berbagai praktek baik yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah kemudian yang berkaitan dengan tadi saya sebut dengan tugas guru itu kan nanti dikombinasi dengan pengelolaan laporan guru yang kami mendapat banyak sekali keluhan ya dari para guru dengan laporan yang sangat berbelit dan susah itu kami sederhanakan sehingga nanti laporan guru itu lebih sederhana, guru-guru tidak perlu upload. Dan kemudian komponennya juga meliputi tidak hanya mengajar yang 24 jam tatap muka per minggu itu tetapi juga pembimbingan terhadap murid itu masuk dalam penghitungan pelaporan kinerja guru. Sehingga nanti guru tidak harus mengajar tatap muka 24 jam dalam seminggu, bisa juga 18, bisa juga 16 tergantung ketersediaan mata pelajaran dan kelas yang ada. Tapi tugas lain yang berkaitan dengan membimbing para murid kemudian mendampingi mereka dalam pengembangan bakat minat itu semuanya nanti kita hitung sebagai bagian dari pelaporan kinerja guru. Ini merupakan sebuah hal yang baru saya kira dan juga tadi menyangkut swasta bagaimana kita juga bermitra. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan terbit peraturan menteri atau mungkin keputusan menteri yang menyatakan bahwa guru P3K itu dapat mengajar di swasta. Ini kan aspirasi dari hampir semua organisasi yang kami sudah bertemu dan ternyata ada lebih dari 100 ribu guru swasta yang diangkat P3K itu sekarang ditugaskan di sekolah-sekolah negeri. Dan sebagian mereka ini memang malah kemudian bermasalah karena kekurangan jam mengajar dan juga menikmukan masalah lagi karena ada penumpukan guru di sekolah-sekolah tertentu dan juga ada kekurangan guru di sekolah yang lainnya. Sehingga karena itu juga itu nanti akan berlaku mulai tahun 2025 dan ini respon cepat kami terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kemudian tadi soal yang disampaikan oleh Prof Wahab mengenai guru yang mendapatkan tunjangan kami sampaikan begini. Jadi yang kami sampaikan di berbagai kesempatan itu adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini yang kami sampaikan berkali-kali dan sertifikasi itu akan diperoleh guru kalau mereka lulus PPG. Nah kami berusaha untuk pada tahun 2025 nanti semua guru yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu dapat mengikuti PPG. Tahun ini kita menambahkan PPG itu untuk 600.650 guru PPG yang kemudian dinyatakan lulus dan nanti tahun 2025 mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sudah diumumkan Pak Presiden itu adalah 2 juta. Itu kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan, guru-guru non-ASN ya yang sudah mendapatkan impasing itu tidak turun. Tapi mereka tetap mendapatkan impasingnya itu yang kalau data yang kami peroleh itu mungkin ini bervariasi ya tapi data guru mendapatkan impasing itu nilainya 2,7 juta. Jadi tidak turun yang 2,7 juta itu tidak turun karena itu memang guru yang sudah senior dan sudah punya sertifikasi dalam waktu yang sudah lama. Jadi yang 2 juta itu adalah untuk yang diangkat pada tahun 2025 yang harusnya mereka mendapatkan 1,5 kemudian dinaikkan menjadi 2 juta itu. Jadi sebenarnya yang muncul di publik itu adalah pemahaman yang belum sama gitu. Jadi kalau gaji itu kan tidak memenang kami. Gaji itu kan kemenangan kementerian yang lain mungkin Prof. Fasri juga lebih tahu soal itu. Jadi peningkat sederhana itu melalui sertifikasi. Karena sertifikasi itu tuntutan undang-undang. Dan undang-undang itu mensyaratkan guru itu harus D4 atau S1 dan kemudian untuk dapat sertifikasi dia harus lulus PPG dan kemudian mendapatkan sertifikasi. Ini yang mungkin perlu saya klirkan terkait dengan beberapa informasi yang belum sama antara apa yang dipahami oleh masyarakat dengan apa yang sudah kami lakukan. Dan insya Allah itu nanti akan mulai pada tahun 2025.